Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini saya perkenalkan aplikasi pariwisata view untuk berubah sari pancuran mas yang disusun oleh saya sendiri, Eka Setia Budi Nukroho tempat tinggal di Nangasawit, Kejopong Purpalingga dan juga Yulianti Desi dari Nangasawit aplikasi ini bertujuan yang pertama yaitu membangun aplikasi pariwisata berbasis Android di masa pandemi COVID-19 yang kedua, meningkatkan daya tarik pariwisata berubah sari pancuran mas yang ketiga, meningkatkan pendapatan dari pengunjung di masa pandemi yang keempat, meningkatkan layanan informasi pariwisata pada tempat pariwisata atau wahananya yang kelima, memudahkan masyarakat dalam tas secara virtual yang keenam, memudahkan pengunjung dalam transaksi pemilihan tiket pariwisata kita lihat pada aplikasi memiliki logo seperti ini kita klik logo dari pariwisata preview pada Purpah Sari Pancuran Mas yang pertama tampilan dari aplikasi Purpah Sari Pancuran Mas atau pariwisata preview yaitu tampilannya seperti ini yaitu terdiri dari gambar tiga dimensi yang dapat kita lihat dari kanan ke kiri kemudian ke belakang bahkan juga sampai ke atas dan juga ke bawah kemudian pada aplikasi ini juga dapat kita lihat atau kita navigasi secara otomatis yaitu dengan menekan tombol di atas itu kemudian kita geserkan hp kita ke kanan kemudian ke kiri kemudian ke atas ke bawah itu sesuai dengan asli atau kondisi di lingkungan Purpah Sari Pancuran Mas atau di tempat pariwisata sehingga para pengunjung dapat menikmati dari aplikasi ini dengan sesungguhnya kemudian di dalam aplikasi ini memiliki icon-icon atau menu-menu diantaranya ada i ada gambar video dan juga tanda panah pembelian tiket dapat dilakukan secara elektronik disini dapat kita klik e-ticket kemudian kita masukkan nomor ID kita yang sudah mendaftar kemudian klik search kemudian maka akan muncul alamat dari pemilik ID tersebut terus kemudian alamat dan juga nomor handphone kemudian saldo yang sudah dibeli kemudian untuk pembeliannya tinggal masukkan jumlah tiket yang dibeli mau berapa harga totalnya nanti akan muncul sendiri kemudian keterangan saldo mencukupi atau tidak terus kemudian klik beli seperti disini yaitu ada tombol I berarti atau informasi berarti itu digunakan untuk memberikan informasi sebagai contoh yaitu loket parkir informasi untuk sepeda motor parkir motor yaitu seribu untuk parkir mobil sebesar berapa terus kemudian disitu ada anak panah yaitu sebagai petunjuk arah yaitu memberikan petunjuk arah bahwa langkah selanjutnya adalah melewati jalan tersebut kita klik setelah kita klik maka akan masuk ke wahana berikutnya maka akan masuk ke sini nah disini juga ada tanda panah tanda panah yang berikutnya yang hubungkan antara wahana satu ke wahana yang lainnya kita lihat secara otomatis kita gerakkan kamera ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan keinginan kita ke atas ke bawah terus kemudian kita lihat misalkan ke sana mengikuti tanda panah nah disini masuk ke wahana yang namanya aquarium exotic di dalam aquarium exotic kita dapat melihat berbagai macam ikan kita lihat masih lagi disana lebih dekat lagi nah disini ada informasi ikan ikan apa dan sebagainya di atas ada tombol video yaitu menampilkan video atau keadaan lokasi sesungguhnya disini seperti itu adalah aplikasi pariwisata perview terus kemudian kita lihat lagi yaitu masuk ke wahana berikutnya nah disini ada wahana selanjutnya kita lihat disini ada informasi itu pintu darurat kemudian kita masuk lagi ke sana nah di atas ada beberapa pemakan ikan demikian perkenalan dari Purbasari Panjuran Emas dari pariwisata I sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh